28,5 M untuk top skor Liga Inggris, berhasilkah Persib memboyongnya? Pupus sudah harapan Persib Bandung untuk mengejar gelar Liga 1 Indonesia. Laga yang menyisakan tiga pertandingan lagi sudah tidak bisa bersaing di perolehan poin sang pemuncak klasemen. Kini Maung Bandung terpeleset berada di peringkat papan tengah, yakni 12 dengan 38 poin. Tak mau berlarut-larut, sang manajer umuh muhtar pun optimis menatap musim depan. Persib Bandung mengawali musim yang buruk pada musim 2017-18. Rentetan kekalahan selalu dituai, malah pangeran biru lekat dengan sebutan tim seri. Pasalnya Atepce sering bermain imbang. Lihat saja 30 pertandingan dilakoni, 14 kali draw dan 8 kali menang serta 8 kali kalah. Ini tentu bukan hasil maksimal mengingat Persib merupakan tim besar. Tak ada cara lain, manajemen harus segera berbenah, ini adalah langkah awal untuk menatap musim depan. Bersumber Tribunews.com tanggal 26 bulan 10 tahun 17. Manajemen Persib tampaknya harus mempertimbangkan saran Boboto, yakni merekrut Robin Van Persie. Jika berminat, 28,5 miliar rupiah harus dirogoh Persib untuk pria Belanda itu. Kedekatan Rafael Maitimo dan Van Persie bisa menjadi senjata untuk menggaet ex-Arsenal dan Manchester United. Seperti kita ketahui sebelumnya, Maitimo dan Van Persie ada hubungan erat ketika mereka bermain di satu klub elite Belanda, Fejernot, dan tim nasional junior Belanda. Saat Maitimo hijrah ke Indonesia dan berseragam Persib, Van Persie pun sempat penasaran dengan Persib Bandung. Karena adanya Michael Essien di klub kesayangan Boboto tersebut. Robin Van Persie, meski sudah tidak muda lagi tapi dia masih cukup subur dengan torehan 28 gol dan 5 asis dari 39 laga pada musim lalu di Venerbahce. Waktu mentas di premier League, Van Persie menjadi top skor dua musim beruntun, yakni saat berseragam Teguneres 2011 per 2012 dengan 30 gol dan pada 2012 per 2013 dengan 26 gol bersamamu. Kini Persib bisa mencoba merayunya apalagi usia 34 tahun bisa menjadi faktor ia tersingkir dari persaingan klub elite Eropa. Akankah Persib berhasil memboyongnya? Kalau urusan finansial mungkin manajemen Persib mampu untuk membayarnya, lihat saja ada Essien, sebelumnya juga ada Kole. Namun, keputusan tersebut perlu dikaji kembali. Manajemen tentu tidak mau jika merekrut pemain tanpa kualitas yang mumpuni seperti kasus Kole. Cukup menarik untuk kita ikuti bersama. Di saat Liga 1 hangat oleh persaingan 5 tim atas, Persija dan Persib harus mengevaluasi tim agar di musim depan bisa kembali kejayaannya. Salam Sport!